Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita akan melakukan praktikum analis data perancangan percobaan menggunakan RStudio Pada kesempatan ini kita akan membahas rancangan acak lengkap, rancangan acak lompok, dan uji lanjut pada faktor tunggal Oke teman-teman sekarang kita mulai praktikumnya Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa saya menggunakan RStudio yang versi terbaru seperti ini Ini tampilan di link downloadnya saya mendownload yang ini ya teman-teman ya Oke maka pastikan teman-teman telah menginstall R yang versi terbaru juga kemudian menginstall RStudio Oke kita mulai Nah secara umum ringkasan tahap-tahap analisis data di R atau di RStudio yang saya gunakan ini Pertama simpan data di Excel dalam bentuk raw data Nah sebenarnya teman-teman bisa menyimpan data itu dalam bentuk CSV atau juga text Tapi saya disini menggunakan format Excel Kemudian import data Nah ini bisa dilakukan dengan cara sangat sederhana File import data Terus ambil file-nya di mana terus klik import Oke setelah itu dia akan masuk ke kotak konsol Yaitu di mana itu tempat untuk menuliskan program atau sintaknya Nah terus tuliskan program atau sintak sesuai dengan analisisnya Dan setelah itu lihat outputnya Itu akan muncul di bawah sintak yang Anda tuliskan Seperti itu Nah pada praktikum kali ini kita akan menggunakan data percobaan seperti ini Karena kita tadi mau membahas faktor tunggal Maka misalkan nih kita punya perlakuan A, B, C, D Kemudian ulangannya ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah data ini kita persiapkan nanti untuk membahas Mulai dari RAL, RAT dan juga uji lanjutnya ya Pakai data yang ini Seperti itu Nah sekarang masuk tahap pertama Kita akan mempersiapkan data Nah seperti apa? Kita klik ini Nah datanya seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman dari data yang ditampilkan tadi Silahkan dituliskan seperti ini bentuknya Ini untuk perlakuannya ada A, B, C, D Kemudian ini responnya Dan ini ulangannya ya Ini susunannya tidak harus urut seperti ini ya Ini boleh di sini Atau ya mana saja boleh Oke kalau sudah kita lanjutkan lagi Pertama kita akan mengimport data Mari kita buka RStudio Oke teman-teman sekarang kita buka dulu RStudio-nya Nah ini Ya Nah ini tampilan awal dari RStudio-nya Ini yang dinamakan konsol tadi tempat ngetik programnya Nah di sini nampilkan datanya nanti ya Pertama kita akan mengimport data Maka klik file Kemudian import data set Karena saya tadi nyimpannya dalam butuh Excel Nah ini Excel-nya Kemudian kita ambil di mana nyimpannya Nah yang ini ya Saya nyimpennya ini Nah lihat extensionnya Ini XLSEc ya Hard disimpen dalam bentuk ini Maka saya klik ini Open Nah Nah datanya muncul di sini Ini nama datanya ya Datanya dia akan tertulis seperti ini Kemudian langsung saja klik import Nah akan muncul datanya seperti ini Jadi kalau sudah seperti ini Berarti artinya data teman-teman sudah siap Dan di kotak konsolnya ini langsung Dia manggil yang library read Excel tadi ya Nah selanjutnya kita akan membahas Rancangan Aca lengkap Oke kita menuju ke R lagi RStudio-nya ya Nah ini Untuk menjalankan ANOVA Pada rancangan Aca lengkap Kita langsung saja tuliskan sintaknya seperti ini Pertama kita beri nama Nama seperti ini Misalnya saya mau pakai nama RAL ya Kenapa kita kasih nama nanti biar Manggilnya langsung manggil RAL gitu aja Kalau nggak dikasih nama kan susah manggilnya ya Oke RAL Sintaknya untuk menganalisis Rancangan Aca lengkap Faktor tunggal Ini cukup A, O, V Buka kurung Nah Di sini ada formula datanya ya Nah masukkan Peubah responnya apa Ini modelnya ya Model yang dibangun itu apa Respon Kemudian ini Nah Peubah kategorik yang jadi perlakuannya apa Di sini perlakuan Oke Kemudian kita nyimpen datanya di mana tadi Data Sama dengan datanya apa tadi Yaitu data RAL RAC Nah di sini sudah muncul Nah setelah itu tinggal kita enter Nah kalau tidak ada pesan error Berarti ini sudah benar Lalu Pengen tahu outputnya ini apa Kita panggil Kan tadi harus kasih nama ya Biar manggilnya enak RAL Ya Nah ini jawabannya Jadi kalau dipanggil RAL Yang muncul ini Saya besarin ya Biar kelihatan banyak Jadi Kalau kita manggil RAL Yang fungsinya ini Akan muncul outputnya ini ya Ini untuk perlakuan Kemudian ini residualnya Galatnya Ini adalah jumlah kuadatnya Dan ini derajat bebas Nah namun Kita kan biasanya butuhnya tabel ANOVA kan Ya enggak Nah kita panggil Tabel ANOVA-nya seperti apa Pakai ini Summary Nah ini Terus Yang di summary apa RAL-nya tadi kan RAL Itu Nah ini adalah tabel ANOVA-nya ya Ini perlakuan Ini galatnya Nah ini adalah nilai PVLU-nya Dan ada tanda bintang Tanda bintang ini maksudnya dia Signifikan pada taraf nyata berapa Nah ini Ini ada tiga Ada dua ya Seperti ini Berarti ini signifikan pada taraf nyata 0,05 ya Seperti itu Oke Nah ini adalah hasil dari Rancangan ACA lengkap Sederhana kan? Oke sekarang kita bahas Rancangan ACA kelompok Nah ini juga caranya Sama persis dengan yang tadi ya Sangat gampang Nah teman-teman Karena kita tadi sudah Menuliskan sintek di atasnya Maka kita juga bisa Langsung kita panggil Seperti ini Nah ya Biar kayak ngopi gitu Nggak nuliskan dari awal Cuman kan sinteknya Nggak mungkin sama Nah kita ganti Tinggal kita edit Rak Selain dengan cara manggil Teman-teman boleh juga Ngetikkan langsung ya Rak sama dengan Auf Respon Perlakuan Terus apa? Kalau rak itu yang harus muncul Di tabel ANOVA itu Selain perlakuan adalah Kelompok Nah dalam hal ini Pada data kita tadi Ulangan kita jadikan kelompok ya Sebagai ilustrasinya Nah ini Ulangan Nah disini ada tanda Plus Plus ulangan Nah teman-teman Ini dengan catatan Bahwa teman-teman Telah menginput Data Untuk perlakuan Dan ulangannya Ini dalam bentuk string Atau Text gitu ya Bukan Angka Kalau numerik Angka atau numerik Harus Ada sintek tambahannya Gitu Oke Nah setelah seperti ini Kita tinggal run Kita panggil Rak Nah hasilnya ini ya Sama seperti yang tadi Kalau pengen dapat tabel ANOVA nya Summary Terus Rak Gitu Nah ini hasilnya ya Nah ternyata Dia signifikan Dua-duanya ya Perlakuannya signifikan Ulangannya juga Signifikan Seperti itu Nah teman-teman Sekarang Masuk ke Sesi yang terakhir Yaitu Uji lanjut Nah pada praktikum Kali ini Kita membahas Uji lanjut BNT Tuki Dan Dankan Oke Gimana sinteknya Di RStudio Ayo kita lihat Ini saya akan Melakukan Uji lanjut Setelah Kita melakukan RAL ya Jadi inputnya Kita menggunakan Kuadat tengah Galatnya Dari si RAL Nah namun teman-teman Sebelum kita Memproses ini Kita harus install Package terlebih dahulu Apa itu Packagenya Yaitu Package Agricol Bagaimana caranya Seperti ini Install Kemudian Packagenya Kita ketikan Di sini Yang ini Terus Install Nah Oke ya Oke Udah selesai Nah ini Langsung muncul Di sini Selain Pakai Klik install Ini Juga bisa Teman-teman Ketikan saja Install Package Agricolay Seperti ini Langsung Dia akan Memproses Oke Ini artinya Bahwa Package ini Sudah terinstall Di RStudio Tapi Untuk menggunakannya Kita harus Panggil dulu Kita harus Panggil Package itu Caranya Gimana Library Agricolay Nah Sudah ya Tidak ada error Berarti kita sudah Bisa panggil Nah Kalau teman-teman Sudah ready Yang ini Kita langsung Masuk ke Uji lanjutnya Apa itu Nah Untuk BNT Sekarang Mau uji lanjut BNT BNT Misalnya Ini BNT Sama dengan LSD Test Terus apa yang harus Dimasukkan disini Yaitu fungsi Yang mengandung Apa Fungsi Untuk Rancangan Acak lengkap Tadi Yaitu RAL Komah Terus Perlakuannya apa Disini Ditulis Perlakuan Kalau teman-teman Memberikan namanya Bukan perlakuan Ya tulis namanya disini Gitu Oke Nah setelah itu P Adjusted Nah ini harus ditulis Dulu Ininya Apa P Adjusted Ini Non Tulis Ini Enter Nah kita Panggil BNT Nah Oke Saya Lebarin Jadi Fungsi BNT Ini Menghasilkan Output Ini Nah ini Panjang Nah kita Intinya Hanya Pengen Lihat ini Nah ini Ini hasilnya Jadi Yang Apa Interpretasinya Yang Berhuruf sama Bernotasi sama Maka dia Tidak berbeda Nyata Yang Notasinya Berbeda Dia berbeda Nyata Karena itu Kesimpulannya Adalah A A Dengan D Itu Berbeda Karena hurufnya Berbeda Ini yang ini Perlakuan D Bernotasi A Perlakuan A Bernotasi B Seperti itu Nah ini Uji lanjut BNT Selanjutnya Kita Uji lanjut Danken Danken Sama Dengan Ini namanya Terserah ya Nama ini Boleh Danken Boleh Danken Boleh juga Terserah ya Nama yang ini Terserah Saya pengennya Danken Gini Danken Danken Test Nah kalau yang ini Tidak boleh terserah Ini fungsinya Danken Test Tapi kalau yang ini Nama Ini nama ini Terserah Oke Danken Test Apa isinya Sama kayak yang tadi Ral Kemudian Perlakuan Kemudian P adjusted Ini Kita panggil Nah ini Nah ini ya Output ya Output dan Kenya Nah maka Kalau mau lihat Mana yang berbeda Ternyata ini Apa ini yang berbeda Nyata B dengan A Sama Terus D, C, B Sama ya D, C, B Sama Tapi A dengan C A dengan D Berbeda Gitu ya Nah ini Outputnya Oke Gimana teman-teman Sama ya Hasilnya Nah Terakhir Kita uji lanjut 2K Atau BNJ Beda nyata Jujur Sintaknya sama BNJ Sama dengan HSD Test Buka kurung Apa tadi Ral Kemudian Perlakuan Kemudian P Adjust B B Kemudian Apa tadi Non BNJ Nah ini hasilnya Untuk Ini ya Hasil BNJ Outputnya ini Dan ini Hasil yang kita inginkan Untuk melihat Mana yang berbeda Nyata Ternyata Apa yang berbeda Nyata A dengan D ya D dengan A Karena notasinya Berbeda ya Terus Apa lagi Oke Hanya itu Yang lainnya Tidak Berbeda Nah Selain Menggunakan Package Agricol Sebenarnya Untuk Uji lanjut Tuki Ini juga Bisa langsung Saja Tanpa Package Agricol Ya Maksudnya Langsung Jalankan Aja Misalnya BNJ 2 Tuki HSD NJ 2 Nah Disini Kelihatan Yang berbeda Nyata Adalah Yang D dengan A Yang 0,04 Seperti itu Oke Berarti Sudah selesai Uji lanjutnya Semuanya Nah Silahkan Teman-teman Mencoba Semoga Berhasil